Pemirsa harga cabai rawit di pasaran sampai saat ini masih sangat tinggi. Mahalnya harga cabai ini diduga akibat minimnya pasokan cabai yang dihasilkan dari petani. Kondisi itu membuat warga mengeluh. Seorang pedagang di pasar Amlapura Timur, Maharas mengungkapkan, kalau sampai saat ini harga cabai rawit merah masih cukup mahal. Harga cabai rawit terus mengalami kenaikan setiap harinya. Sekarang harga cabai rawit merah terus naik. Harga cabai tembus Rp100.000 per kilogram dan sekarang Rp85.000 per kilogram. Maharas menjelaskan belum stabilnya harga cabai diduga akibat minimnya pasokan dari para petani khususnya petani bungaya. Dirinya kurang tahu pasti apa yang membuat pasokan dari wilayah bungaya minim, apakah karena gagal panen atau yang lainnya. Biasanya pihaknya dapat pasokan cabai dari wilayah bungaya, tapi sekarang ia mengambil pasokan cabai dari wilayah culik. Hal Senada juga diutarakan pedagang lainnya, Ninyo Mansari. Dia mengakui kalau harga cabai masih sangat tinggi. Kondisi itu membuat tingkat penjualan cabai menurun. Tak hanya cabai yang mahal, harga tomat juga sangat tinggi saat ini, yang mencapai Rp20.000 per kilogram. Akibat situasi ini, penjualan menurun karena pembeli mengurangi membeli cabai. Sementara itu, seorang pembeli Ari Ningsi mengaku tidak tahu kenapa harga cabai masih mahal. Eka Parananda, Balipos melaporkan.